Nih, ya. Luar biasa. Empuk banget. Empuk banget. Manisnya juga agak nendang. Luar biasa. Luar biasa bener. Kawan, saya akan manggil Mr. Eddy. Bagaimana kesan dan pesan dari Mr. Eddy tentang duradainnya. Oke ya. Saya manggil beliau dulu. Nih, kawan. Kita sering berbincang durian lay atau durian kuning atau durian emas. Di Bali itu dibilangnya durian emas. Kemudian juga kalau di Kalimantan itu durian tupalo. Tapi memang durian itu puding, bagus, tapi memang dirasa memang agak kurang lah. Manisnya nggak nendang. Dan tanda-tanda durian layi itu ini salah satunya nih. Durian emas. Ini daunnya nih. Nah, ini daunnya besar nih. Daun besar. Kemudian tebal, keras. Dan di belakangnya nih, kayak warna emas kayak gini. Nah, nol. Inilah yang makanya dibilang durian emas ini. Karena memang daun di belakangnya memang durian emas ini. Dan kebetulan memang seperti yang di konten saya kemarin itu, itu durian emas. Inilah daunnya ini. Ini seperti ini. Dan ini sangat besar-besar tuh. Lihat. Besar. Dia tidak terampau lenjang, tapi memang agak semua bulat-bulat ini. Inilah. Nah, yang membedakannya yang pertama besar, yang kedua tebal, yang ketiga pada saat dibalikin, ini warna emasnya ada. Itulah yang namanya durian layi. Atau leko. Atau durian mandong. Inilah seperti itu daunnya. Dan ini memang lagi sedang berbuah nih. Nah, kalau saya lihat ini. Nah, tuh. Dari mana ya? Kelihatannya nih. Ini dari sebelah sini kali, Pak. Tuh. Duriannya tuh. Dan itu, di dalamnya kuning sekali, itu durian itu. Ini salah satu adalah durian pari atas yang ada di Kalimantan ini. Saya nggak mengerti bagaimana caranya itu sampai ada di Bali. Juga ada-ada di ini. Mungkin penyemaran yang pada saat itu zaman dulu. Mungkin banyak orang yang membawa ke sana. Tapi inilah salah satu durian yang ada di Indonesia. Itu salah satu prioritas unggulan sebenarnya. Tinggal mungkin kita meminta kepada pemerintahan untuk segera menindaklanjuti untuk melestarikan durian ini. Bahkan kalau bisa terlalu dikawinkan dengan jenis durian-durian lain. Hingga menjadi durian unggulan di Kabupaten Tenggamus. Terutama adalah di Indonesia. Kita berharap bahwa Indonesia lahannya sangat luas, kemudian lebar, tekstur tanahnya bagus. Mudah-mudahan nanti suatu saat di Indonesia khususnya adalah di Tenggamus menjadi sentra durian. Oke? Kawan, kita akan melihat ini. Ada sebuah pohon yang sangat bagus, yaitu pohon durian tembaga katanya ini. Kita akan melihat ini. Nih, melihat buahnya. Kemarin bisa dua kali lipat ini. Oh iya, itu ya buahnya ya. Ini buahnya tidak terampau banyak karena ini buah yang keberapa ini terlalu di atas juga itu. Katanya ada kata Pak Rabini. Tuh, lihat lagi lagi di ini. Tadi di pause. Saya pause ini. Ntar, pause. Kita buka dulu. Kita ini yang ini ntar dulu, Pak. Nah, boleh. Ntar dulu. Oke, satu kali lagi. Ntar dulu. Kita lihat ini. Karena cukup. Nah, bau. Pause. Nih, lihat nih kan. Nah. Lihat nih. Nih, duriannya ini. Ini mantep bener nih. Ini durian tembaga ini. Ini durian tembago kata Pak Reply yang punyanya ini. Ini sangat bagus sekali ini. Ini teksturnya sangat bagus. Warnanya luar biasa. Ini luar biasa beneran kalau untuk jenis durian ini. Dan durian ini sepengetahuan saya setelah saya share-share di Google ini. Memang durian ini adanya tadinya di Kalimantan. Dan mereka menyebutnya adalah durian lay. Kemudian kalau di Kalimantan Selatan itu dia bilangnya ini adalah Tupalo. Ini, ini. Tetapi kalau di Bali ini yang dibilangnya adalah durian mas. Daunnya tebal. kemudian kuning. Daunnya itu pada saat dia di atas itu tebal lebar kuning. Nah, dan inilah buahnya yang seperti ini. Ini saya kita coba nih ya. Jadi gimana coba rasanya. Kita akan coba nih rasa-rasa yang pertama ini. lembut. Kemudian terasa benar ini apa tepungnya. Tepungnya terasa benar. Dan ini antara 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 daging dengan biji ini terpisah ini tuh. Terpisah banget ini tuh. Artinya bisa dibuka seperti ini. luar biasa. Empuk banget. Empuk banget. Manisnya juga agak nendang. Luar biasa. Luar biasa. Kawan, saya akan manggil Mr. Eddy. Bagaimana kesan dan pesan dari Mr. Eddy. tentang duriannya. Oke ya. Saya manggil beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini mas. Waduh. Iya. Ini kita lagi dapetin nih. Lagi jalan-jalan dapetin ini. Diberikan ini. Nah ini duriannya nih. Lihat aja. Waduh. Sudah diangkat nih. Saya barusan nyicip satu barusan. Nah. Ini kalau gak salah ini durian lay. Durian lokal dari Kelimantan. Cuman udah banyak beredar di Sumatera juga. Di Jawa. Nah ini ikan. Kita akan coba nih. Rasanya seperti apa nih. Nah ini. Lihat nih. Ini udah daging semua. Ini disini nih. Nah. Kita coba dulu ya. Hmm. Luar biasa. Dari warna sudah sudah bebaikian menggiurkan warnanya ini. Kemudian dari manisnya juga pas ini sedang. Kemudian kadar alkoholnya juga minim ini. Ini cocok untuk yang campang mabok ini. Jangan khawatir. Ini dia akan membuat mabok. cocok nih untuk semua usia. Luar biasa nih. Ini layak digembangkan bagiannya nih. Untuk di keluarga atau untuk para petani ini. Dari warnanya ini sudah menggiurkan. daya jualnya juga tinggi ini. Ini saya ini yang bangkit lagi. Bijinya bijinya pak. Lihat. Lihat. Kayak mana. Nah. Tilihatnya bijinya itu seperti ini. Coklat tua ya. Iya betul Pak Cik. Coklat tua ya. Dia bulat kecil agak lonjong nih. Dan ngelotok ya. Kayak rambutan gitu bisa ngelotok ya. Dagingnya tuh. Jadi warnanya juga beda. Iya bener Pak Cik. Ngelotok ya. Jadi dia daging buahnya tidak lengkap gitu. Tidak lengket gitu dengan bijinya. Dan warna bijinya juga coklat. Jadi itu pembedanya. demikian lah. Terima kasih Pak Ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat dan beri semangat buat teman-teman semua yang ingin memulai bertanam gurian. ini ada terima kasih.